Ratusan rumah warga di desa Dermasuci, kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah, rusak parah yang disebabkan tanah yang bergerak. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Meski Pemda setempat telah menyiapkan dua tenda pengungsian, warga enggan menempatinya karena tidak adanya selimut dan alas tidur. Selain tenda, Pemda telah menyalurkan makanan dan mendirikan dapur umum. Untuk mencegah pencurian, sebagian warga terutama kaum laki-laki berjaga-jaga di lingkungan rumah mereka. Hal ini dikarenakan pada minggu pagi sempat terjadi pencurian saat warga tengah sibuk membersihkan puing-puing dan memindahkan perabotan rumah. Kalau masalah tenda pengungsian, banyak warga tidak ada yang menempatkan karena kurang logistik, masuk dari selimut, plastikan juga kurang. Dan fungsinya malam ini pun krimis, jadi aset dingin, jadi penginapnya di rumah tetangga atau pemilih. Hingga minggu malam, belum tampak adanya personel BPBD ataupun relawan yang memantau kondisi pergerakan tanah. Hanya satu aparat TNI yang terlihat ikut berjaga bersama warga. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan selimut dan alas tidur, serta kebutuhan anak-anak mengingat hawa dingin karena curah hujan yang tinggi.